Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya Di video kali ini kita akan belajar cara mengoperasikan eskapator di dalam air Jadi teman-teman, eskapator ini sedang bekerja di dalam air Dia sedang melakukan land clearing atau pembersihan lahan Jadi eskapator ini menumpuk pohon-pohon maupun sampah-sampah yang ada di seputaran lahan ini Jadi eskapator ini ketika bekerja di dalam air Dia memanfaatkan sampah-sampah atau rumput-rumput dan kayu-kayu sebagai gambangan atau landasan eskapator ini Jadi bagi teman-teman yang bekerja di dalam air Pastikan teman-teman tidak lupa menggunakan gambangan Karena gambangan adalah salah satu kunci keselamatan di dalam bekerja di rawa-rawa Maupun bekerja di dalam air seperti ini Jika menggunakan kayu, pastikan kayunya itu tenggelam Dan bukan kayu yang mengapung ya teman-teman Karena jika menggunakan kayu yang mengapung Ketika teman-teman injak terus patah Itu berpotensi merusak unit yang teman-teman operasikan Jadi gunakanlah kayu yang keras dan tenggelam Atau jika ada menggunakan batang kelapa Baiklah teman-teman Terima kasih telah menonton video ini Semoga teman-teman bekerja dengan aman dan selamat Dan sampai jumpa lagi teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton